Pemirsa keresahan para petani jaring apung di kawasan Bongas, kecamatan Jililin, Bandung Barat, belum berakhir. Setelah sebelumnya berkali-kali dihantam banjir bandang, kini para petani KJA mulai dihantui ratusan ribu ikan mabuk diduga akibat pengaruh cuaca di musim penghujan. Untuk meminimalisir kerugian, petani KJA terpaksa menjual ikan-ikan tersebut dengan harga operal. Menjajakan dengan sebuah mobil bak terbuka pada Jumat siang, petani keramba jaring apung asal Bongas, kecamatan Jililin, Kabupaten Bandung Barat ini, mengobral tonan ikan dan dijajakannya di pinggir jalan. Diketahui, ikan-ikan yang diobral merupakan jenis ikan mas dan ikan nila yang mabuk di keramba jaring apung. Hal tersebut disebabkan kondisi cuaca di mana selama berhari-hari tidak terkena sinar matahari. Diakui oleh petani KJA bahwa dirinya membawa sekitar 1,2 ton ikan yang mabuk untuk diobral, di mana ikan tersebut dijual dengan harga 20 ribu rupiah per 3 kilogram. 20 ton ada lah. 20 ton? Ya, dari sekalian semua gitu. Tapi ini di Jawa Mura, Kang? Ya, ini Jawa Mura ini. Berapa sih kalau ini? Ini 3 kilo 20 ribu. Di keramba jaring apung di kawasan Bongas, sedikitnya ada lebih dari 40 ton ikan yang mabuk, berasal dari puluhan KJA di Bongas. Rata-rata ikan tersebut dijual obral oleh para petani. Iwana Kurniawan, Bandung TV